Halo semuanya, kembali lagi bersama Arief Ardian Sasusilo dan kali ini saya akan menceritakan pengalaman perjalanan saya dari Surabaya ke Jakarta menggunakan Duragan 99 Trans saya naik bus dengan nickname Gundam dan saya pilih kelas paling tinggi yaitu dengan harga tiket 650 ribu rupiah kira-kira worth it gak ya? tonton video ini sampai habis, let's go! seperti biasa sebelum naik bus atau naik kereta atau apapun pasti ada dramanya kayak hari ini saya lagi mau naik bus tapi jam 9 masih di PGS Surabaya akhirnya naik Ojek Online biar cepat sampai di Red Bus Medaeng karena jam 10 busnya akan berangkat ke Jakarta sepanjang perjalanan di Ojek Online ini saya lihatin jam terus karena takut banget ketinggalan bus ke Jakarta karena sekarang sudah banyak bus-bus yang bagus banyak bus yang disiplin dengan jadwal jadi ketika bus berangkat jam 10 pasti busnya sudah standby sebelum waktunya dan berangkat tepat waktu karena saya sudah konfirmasi bahwa saya datang jam 9.40 jadi semoga aman lah ya jadi semoga sih masih ditungguin sampai saya nyampe di Red Bus Medaeng singkat cerita sudah nyampe di Red Bus Medaeng tepat waktu yaitu jam 9.38 jadi tinggal registrasi sebentar dan langsung aja naik ke busnya kita lihat dulu sebenarnya bisa aja di sana ya cuma di sini yang airnya lebih banyak sebelum kita naik ke atas bagasinya wajib dicatat oleh petugas terlebih dahulu ya dan nantinya akan diberikan nomor sesuai dengan tempat duduk kita biar nanti kalau kita sudah turun tidak tertukar dengan penumpang yang lain ini dia bus juragan 99 yang Gundam saya gak begitu paham tentang bus jadi nanti saya kasih deskripsi aja ya di bawah sini dan ini dia deskripsinya deskripsi lengkapnya saya naik dari Medaeng sampai turun di Pondok Pinang ini sampai sini tadi jam berapa ini? 9.40 masih aman lah ya yuk langsung aja kita masuk ke busnya udah gak sabar pengen lihat tempat duduk saya saya duduk di kursi 2B jadi dekat dengan tangga buat ke atas ini dia kursinya buat YouTube-nya pakai Gordon ya jadi tinggal tarik begini nah ini saya udah di dalam kabinnya di dalam tempat duduk saya di 2B mana nomornya ini saya mau kasih harum tur ya harum turnya itu apa aja dimulai dari atas dia dari atas disini ada TV tersembunyi kayak gini bisa dibuka gimana cara bukanya? oh ini ditekan tuasnya nah agak berat nah ini dia TV-nya keluar bisa dinyalain ada remote-nya disini nah ini dia remote-nya kita juga dapet alat pemecah kaca disini nah ini dia ini ada tempat minum buat tempat minum ya ini ada jepitan buat Gordon ini jadi pakenya Gordon ya bukan pake bukan pake apa kayak kompartemen gitu loh masih pakenya Gordon jadi masih kedengeran yang di belakang sana nah disini ada pintu pintu buat ke bawah ini juga ada gantungan tinggi saya 166 dan ini masih luas banget sih di bawah sana masih luas ini dapet selimut lumayan halus bantalnya lumayan halus ini ada juga bantal yang ini bantal buat kepala dapet selimut nah ini di bawah ada selimut nah ini kita lihat kursinya ya kursinya yang pertama ini ada buat reclinning seat kalau kita pencet ini buat dibalikin ke atas kayak gini oke kita matiin dulu oke lanjut kita dapet snack juga nah ini ini ada snack ini ada banyak mata ada roti-rotian sama air minum kita lanjut yang sini ini kita dapet sendal ini sendal juragan 99 sendal hotel gitu lah biasanya tipis ini bisa juga dibawa pulang nih kalau gak mau nah ini nih ada safety instruction card ini ada tata cara sholat di kendaraan juga nih terus ada doa sebelum berpergian ini dari dari berbagai agama nih ada semua ada lima begitu juga ada keadaan darurat ya buat safety instructionnya ini kita duduk di 2B 2B itu berarti yang ini nah ini kursi yang ini tuh buat yang apa namanya bisnis kelas karena tadi pas sebelum kesini tuh gak sempet sarapan jadi lapar banget kita sekalian coba buka ya isinya apa aja pertama ada roti roti apa ini oh kayak roti O gitu tapi kecil ya ada air minum oh dapet headset juga headset sama masker mantep nih ada pouchnya ini apa nih cookies ada cookies apa lagi nih apa ya ya stick kentang kayaknya nih sama ini roti lagi mantep jadi ya lumayan lah ya buat sarapan kita taruh air minum disini dulu nah ini tuh ada tempat tersembunyi nih disebelah sini nah ini tuh isinya meja saya rebukanya nah kita keluarin ntar kayak di kereta gitu loh itu susah lah susah pak nanti aja jam 9.57 berangkat dari red bus mendeng kalau di jadwal bus ini berangkat jam 10 tapi jam 9.57 sudah berangkat dari red bus jadi jangan sampai telat ya kalau mau naik bus ya sambil nunggu waktu karena perjalanan masih panjang banget buat sampai ke Jakarta akhirnya kita coba nyalain TV-nya apakah bisa jadi hiburan dikala kita di bus kenapa nih kalau no sinyal ya oh gimana ya cara pakein please use LG TV remote yes mana nih guys software install oke kita back dulu mana nih backnya oh ini Android nih kebawah coba oh ini setting nah ini ternyata bisa nonton YouTube kalau mau turun nih nah coba kita lihat oh ini pencarian ada 17 PWK dangdut nah ini tadi headsetnya yang kita dapat itu coloknya di sini ternyata ini ini yang gak bisa ini udah saya ganti pake punya saya juga ternyata gak bisa dipake jadi suaranya masih dari TV-nya semoga sih kalau juragan 99 mendengar ini semoga headsetnya ke depan bisa dipake ya karena kalau gak pake headset jadi kita nonton TV langsung dan suaranya itu kedengeran dan bisa jadi kedengeran sama penumpang yang di belakang jadinya agak terganggu ya itu ada announcer tapi gak begitu kedengeran dari sini tuh kalau disini kasih speaker tuh lumayan oke sih emang gak kedengeran sama sama tuh malah ini nih bunyi-bunyi nih ini kenapa kok bunyi-bunyi tuh 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 ini ini agak ganggu nih bunyinya goyang-goyang gitu loh jadi kalau goyang-goyang tuh bunyi tuh 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 kita ganjel aja kali ya pake ini nih kita lipat nah mantap aman aman gak goyang-goyang lagi gak bunyi-bunyi nah ini tiketnya yang tadi belum sempet dibuka ini harganya 650 ribu dari Mendaeng ke Pondok Pinang jam jam 10 pagi dari Surabaya ini kursi 2B kelasnya first class saya pesennya itu buat makan siangnya nanti ini nih paket A ya paket nasi gula teh panas atau jaringin sama buah udah gitu aja sih saya kira tuh bakal dapet eh ngeblur eh saya kira tuh bakal dapet tiket yang agak bagus gitu loh yang dari ada tutupnya kemudian ada covernya gitu ini gak ada nih ini cuman lembaran kayak gini aja pake kertas begini ini snack yang kedua yang pertama roti udah abis udah lapar banget jadi kita makan snack dulu ya jam 11.42 ini di Ngawi jadi abis ini bakal ada servis makan disini di Ngawi kalau lebih jam 12 jadi disini selama 30 menit ini dia rumah makannya buat kita makan siang servis makan siang di Ngawi 11.46 servis makannya kita di VIP di rumah makan buta ini dia jadi memang ini khusus untuk jelurga 99 trans ya itu jadi udah ada yang punya semua nih jadi tinggal nyesuain aja nanti tiketnya kalian pesannya apa nih karena ini kan di sana di sana samping bapaknya di sebelah pojok oke makasih ya mbak tempe karena waktu istirahatnya terbatas yaitu 30 menit jadi manfaatkan dengan makan siang sekaligus nanti bisa sholat duhur sekalian ya disini tempatnya enak buat makan siang dan rasa makanannya juga enak pas banget buat makan siang dan menunya ini akan menyesuaikan menu yang kalian pilih saat kalian beli tiket busnya udah sholat dan udah makan waktunya kita kembali lagi ke dalam busnya dan sampai jumpa Setelah masuk bus lagi dan saya ini pengen coba ke toilet yang ada di bagian bawah nih ya Jadi di bagian bawah ini ada pantry tempat ngerokok sekaligus ada juga toilet ya Dan kopi-kopi yang ada di bawah ini bisa kamu gunakan dan ini gratis ya Jadi tinggal kamu seduh sendiri aja Nah buat kamu yang perokok dan pengen ngerokok selama perjalanan sudah ada tempatnya tersendiri ya Ini kapasitasnya maksimal untuk 2 orang Ini kalau mau gravet tinggal tekan exhaust aja nih Ini bakal keluar Kalau udah selesai tinggal matiin aja Dan untuk toiletnya keadaannya seperti ini ya Katanya sih bisa digunakan untuk buang air besar Cuman saya sendiri belum pernah nyoba buang air besar di bus Kalau kamu ada yang pernah coba, coba komentar di bawah deh Sudah jam 14.20 sampai tol Kali kangkung Karena udah semuanya udah makan, udah istirahat, udah sholat, udah ngopi Jadi waktunya buat tidur Semoga sih nanti bangun-bangun udah mau nyampe kali ya Dan ini posisi tidurnya saya enak banget sih ya Karena hampir bisa 180 derajat Jadi buat tidur ini lumayan enak dan terasa lega gitu Nggak kayak tidur di kursi Ini udah kayak tidur di kasur rasanya Ini jendelanya masih tetap saya buka Tapi nggak begitu panas Karena mungkin pakai kaca film yang lumayan bagus Dan ditambah ini Di samping udah mulai hujan nih Jadi kita pakai selimut aja nih Biar tidurnya makin nyenyak Meskipun tidur di dalam bis ini Rasanya kayak nggak di bis Rasanya kayak di kamar pada umumnya Ada selimut, bantal guling Lengkaplah sudah Ya tinggal kalau panas tutup aja kayak gini Ada ambience light juga Jadi lebih nyaman buat tidur Jam 16.20 Dan ini hujan Gede banget Di KM berapa ini KM 226 Carapun ya harusnya Hujan gede banget Mending kita tidur aja Setelah tidur lagi di jalan Karena hujan besar Jadi bangun-bangun udah nyampe Di rest area buat service snack Lagi-lagi disini Service snacknya tinggal ambil sendiri ya Jadi makanannya udah ada Per tiring Dan minumannya kalian bisa ambil Sesuai yang kalian mau bisa Teh atau kopi Ya jadi Ini dia Snacknya kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini jam 18.08 Kita berangkat dari Rosin Subang Ini buat ke perhentian pertama Yang ada di Bekasi Nah kalau kalian butuh hiburan di Youtube Kalian bisa nonton channel mas-mas ini Bisa banget buat jadi alternatif hiburan buat kamu Ya meskipun gak bagus-bagus amat gitu ya Tidak begitu informatif juga Nah ini udah nyampe di Bekasi Timur Tadi keluar tolo Bekasi Timur Nah ini buat yang Pemberhentian pertama Bekasi Jadi temen-temen yang mau turun di Bekasi Bisa nih disini Tuh anonsernya lagi Ngasih tau Pengumuman Nah ini buat pemberhentian di Bekasi Ini ada di Bekasi Threat Center ya Kalian bisa Bisa naik dari sini Ataupun turun di sini Jam 19.36 Nampai di Bekasi Kalau naik disini tuh Setiap orang yang berhenti Atau ketika disini berhenti Terus samping ada orang liatin tuh pasti Terusnya bagus ya Terusnya bagus Anak-anak juga pada minta Telo like Dan bagusnya ini Terusnya gak ngasih Jadi Mohon maaf nih Chill Ini deh sampingnya Kita ada bus sosal ya indah Yang eksekutif Nah kalau kalian sendiri tuh Kalau di bus tuh Biasanya ngapain sih Kalau saya main hape Terus tuh kayak rasanya pusing gitu Makanya saya coba Nonton Youtube Kalau gak tiduran gitu Karena di bus ini ada dua kelas Ada yang first kelas yang saya naikin Dan ada yang bisnis kelas yang seperti ini Tapi karena busnya penuh ya Yang bisnis kelas juga penuh Jadi saya gak enak nih Kalau mau videoin ke belakang Jadi Ya kurang lebih kayak gini Bedanya ini gak diskat aja Akhirnya setelah Sebelas jam ada di bus Dan Sampai juga di terminal Pondok Pinang di Tangerang Sekitar jam 9 malam ya Oke lanjut pulang Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih banyak yang sudah menonton